Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dimanapun anda berada Oke berjumpa lagi dengan channel keluarga Salsa disini Oke Untuk video kali ini kita akan membuat Resip es dungdung es puter yang lembut yang enak Yang gurih yang mantap ya Resip terbaru rasa terbaru ya Kita akan coba guys Belum pernah saya buat yaitu rasa Jeruk Lemon ya tentu ini kecut Bahkan berpadu dengan manis jadi gimana Penasaran juga gimana rasanya dan hasilnya Oke untuk bahan-bahan ya Yang pertama ada kelapa 2 butir kelapa Yang sudah diparut Kemudian ada tepung tapioca sebanyak 300 gram Ada gula 1 kilogram Ada susu kental manisnya 1 kaleng Ada ketanita Ada tepung ketan ya Disini untuk tepung ketan mungkin kita gunakan Cukup dengan 5 sendok makan saja Dan tentunya buah jeruk lemon yang super-super kecut Oke tanpa berlama-lama kita menuju proses berikutnya Oke langkah yang pertama Kita akan peras kelapanya terlebih dahulu ya guys Kita peras dengan 1 gelayung air penuh seperti ini Oke kita akan peras dulu ya guys Ini dia santan yang sudah jadi Langsung saja kita tambahkan 2 sendok makan garam Kemudian kita aduk-aduk ya guys Step berikutnya kita akan rebus air Dua gayung seperti ini Oke guys kita rebus terlebih dahulu Oke langsung saja kita akan ambil sarinya ya Buah lemon Jadi kita potong dulu seperti ini guys Oke kurang lebih seperti ini air jeruknya Oke langsung saja kita akan campurkan bahan-bahannya ya Yang pertama ada tepung tapioca Lanjut dengan gula Untuk gula 1 kilo kita masukkan separohnya Di atas 10 kilo guys ya Lanjut dengan tepung ketan ya guys 1, 2, 3, 4, 5 sendok makan saja Oke Kemudian kita akan larutkan dengan secangkir air minum seperti ini guys Lalu diaduk-aduk hingga larut ya Sampai dia larut tidak ada yang menggumpal Agar ketika disiram dengan air mendidih Dia matang sempurna ya guys ya Oke diaduk-aduk sampai larut seperti ini guys ya Oke tinggal kita tunggu airnya mendidih Airnya sudah mendidih Langsung saja disiramkan ya Oke Langsung diaduk-aduk guys Oke kita tambahkan gulanya ya Kita aduk-aduk lagi Oke Kemudian susu kental manisnya guys Diaduk-aduk lagi Oke Oke Lalu kita masukkan air jeruknya guys ya Wow Sangat ketut ni guys Bagaimana ke rasanya Sedap ke Aku pun tak tahu ya Mungkin kita berani mencoba guys Rasa-rasa baru ya Oke 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 yang berikutnya santan kelapanya Kita aduk-aduk aja Oke untuk mempercantik warna Kita teteskan saja Warna kuning guys ya Oke guys Ini dia hasil yang sudah beku Siap untuk kita parut ya Oke Kita buka dulu ya Plastiknya Seperti ini Kita potong-potong guys Kita lanjut kita parut ya Oke Seperti ini hasilnya Oke Ini dia hasil yang sudah diparut Dengan sini Kemudian kita akan aduk-aduk Agar teksturnya lebih Lebih lembut guys Oke Jika sudah lembut seperti ini Saya masukkan dalam tong es krimnya guys ya Dan adonannya siap Kita masukkan guys Hmm Sampai jumpa